Offering something to someone Menawarkan sesuatu kepada seseorang Ini pelajaran yang akan kita pelajari hari ini Things to prepare Sebelum kita masuk pada pelajarannya Hal-hal apa saja yang harus kalian persiapkan Number one Notebook Pastikan ada notebook Di depan kalian Apa itu fungsi notebook untuk membuat catatan Kalian tahu hal yang terpenting Bahwa penemu kertas Menjadi salah satu penemuan terbesar di dunia Kenapa? Dengan adanya kertas Maka pengetahuan bisa berkembang luas Seperti sekarang ini Makanya penemu kertas Masuk sepuluh besar penemuan Terhebat di dunia ini Oke Yang kedua pen Notebook without pen Is similar With pack without flower Notebook tanpa ada pen Sama dengan taman tanpa bunga kan Maka sangat perlu bagian kalian menyiapkan polpa-nya juga Third Dictionary Untuk belajar bahasa Inggris Kebutuhan akan kamu tidak bisa dindari Sama seperti kalian mandi Kalian sangat membutuhkan air Dan yang keempat Drink You know It is boring Standing in front of the computer Or in front of your handphone Standing Standing There is very very boring So I wish That you could prepare drink for you Just like me myself When I'm standing in front of I'm sitting in front of my computer Now I'm preparing Ovi Okay now Let's go to our lessons When do we use Expressions of offering Kapan toh kita gunakan Ungkapan Offering ini One Have guests At your home Ada kemungkinan kamu punya Tamu di rumahmu Seringkali kita menawarkan sesuatu Misalnya Well Can I get you a drink? Bisakah saya ambilkanmu minum? Number two Organize a work event Ketika kalian mempunyai sebuah pekerjaan Kalian ingin mengaturnya Seringkali kita juga menawarkan bantuan pada seseorang Selling things Jelas Menjual sesuatu So Might get you something to drink? Hmm Menawarkan minuman Yang kalian jual kepada seseorang Tentu saja kita menggunakan ungkapan Untuk menawarkan sesuatu ini Ways of offering something to someone Berikutlah cara Untuk menawarkan sesuatu kepada seseorang It's common to use phrases such as Would you like? Hal yang paling sering kita gunakan adalah Ungkapan Would you like? Yang artinya Maukah kamu? And model forms such as Dan bentuk model seperti Can I Or my I To offer something Here are some of the most important prices You serve to offer something Jadi intinya Jadi intinya seringkali kita menawarkan sesuatu Menggunakan bentuk modal Apa itu modal? Nanti akan kita bahas di pelajaran diikutnya Would you like? Maukah kamu? Ini dianggap menjadi kata yang paling sopan di dalam bahasa Inggris untuk menawarkan sesuatu Sama sebenarnya artinya dengan want Would you like? Sama dengan do you want? Apakah anda ingin? Ya selain can I dan may I Here are some of the most important prices used to offer somethings Berikut ada beberapa daftar Price Price itu penggabungan kata Jadi I Adalah Word Kata Love Kata juga Tapi kalau I love you menjadi sebuah prices Entah itu membentuk kalimat Atau hanya sebuah idiomatic Ya Itu disebut dengan prices Oke Here are some of the example Number one Can I get you some? Bisakah saya mengambilkanmu beberapa? Ya Bisanya Can I get you some water? Can I get you something to drink? Would you like some? Maukah anda? May I offer you some? Bolehkah saya tawari anda? Would you like me to get you some? Apakah kamu ingin saya mengambilkan? Oke Would you like? Ya Intinya adalah dengan kata Would you like? Dan diikuti oleh apa? Tapi Yang perlu dicatat adalah The door Pelakunya disini adalah saya Kalau would you like? Terus diikuti Misalnya orangnya untuk melakukan sesuatu Itu bukan offering Ya Do you want? Biasanya ditampakkan dengan Do you want me to? Would you care for? Apakah anda mau untuk? How about? Can I give you a hand to? Bisakah saya memberimu bantuan? Jadi bukan seperti Sponbob ya Can I give you a hand? Bolehkah saya memberikan saya sebuah tangan? Tangannya dikasihkan? Nah bukan seperti itu Can I give you a hand? Can I lend you a hand? Bisakah saya meminjami tanganmu Tangan saya untuk Look at the following example Pay attention to the words in italic Coba lihat contoh berikut Dan perhatikan kata-kata yang dicetak miring Donnie Can I get you something to drink? Yes That would be nice Thank you Offeringnya adalah Bisakah saya mengambilkan sesuatu untuk diminum? Yes That would be nice Itu akan menyenangkan Terima kasih Another example May I offer you some tea? Bolehkah saya tawarkan beberapa teh? Thank you Would you like some lemonade? Apakah mau lemon? That would be nice Thanks for offering Itu akan menyenangkan Terima kasih tawarannya Oke Ada cara formal dan informal Dalam offering Intinya apa toh informal itu? Dimana informal itu Yaitu bahasa-bahasa yang kita gunakan Ya Dengan teman Intinya apa? Informal itu lebih singkat Lebih pendek daripada bahasa yang formal Itu saja Misalnya di dalam conversation Kalau kamu mengatakan Saya tidak bisa Oh sorry Misalnya Saya tidak punya uang Di dalam formal Kamu mengatakan I do not have money Tapi di dalam informal Jangan disingkat Oh sorry Terbalik Di dalam formal Kalian tidak boleh menyingkatnya Tapi di dalam informal Cukup singkat I don't have money Itu saja bedanya sebenarnya Use these prices When offering something In everyday situation Kalian bisa menggunakan Kapan-kapan berikut Ketika Menawarkan sesuatu Di dalam Situasi sehari-hari How about some? Bagaimana kalau? What about some? Bagaimana kalau? What do you say? About some? Ya bagaimana Kalau beberapa? Oke Visual Use some Ya Sering-sering gunakan Kata some Untuk menawari sesuatu Now Look at the following example Pay attention to the price In italic Lihat contoh berikut Dan Perhatikan pada Ungkapan-ungkapan Yang di cetak miring You look tired What about having some lunch? Sure Do you have any ideas? What do you say about some meatball? Do you know nice meatball shop? There is a new meatball shop on JL Basuki Ramad I heard the meatball is delicious there How about going there? Why not? Let's go I am starving Me too How will we go? How about riding motorcycle? That sounds like a good idea Okay Thank you Nia And thank you Danny Okay You look tired Nia berkata pada Danny You look tired Kamu terlihat relas sekali What about having some lunch? Kalau makan siang gimana? Nia mengajak Danny Untuk makan siang Ingat Daily conversation ya Bersama teman Tidak bahasa-bahasa panjang Can I give you something? No Cukup What about having some lunch? Bagaimana kalau makan siang? So Do you have any ideas? Tuh Apakah kamu punya idea? Harusnya ada tanda-tanda ya What do you say about some meatball? Nah Kalau bakso gimana ya? Bakso kia bakso Oh Do you know nice meatball shop? Apakah kamu tahu toko warung bakso yang enak? There is a new meatball shop on Jalan Basuki Rahman Ada sebuah warung bakso baru di Jalan Basuki Rahman I hear the meatball is delicious there Saya dengar baksonya leset disana How about going there? Okay What about What do you say about How about going there? Why not? Let's go I'm starving Kenapa tidak? Ayo pergi I'm starving Starving is condition when you are very very hungry Jadi perutnya sudah kriuk-kriuk ya Di dalam bahasa Inggris katanya There is a butterfly In my stomach Jadi ada kupu di perut saya Perutnya itu bunyi Itu namanya starving Me too So juga How will we go? Kita naik apa ke sana? How about riding motorcycle? Kalau naik sejarah motor gimana? That sounds like a good idea Kedengarannya itu bagus Okay We know some expressions What about having some lunch? What do you say about some meatball? How about going there? How about riding motorcycle? Okay We use the word how about What do you say? What about Walaupun semuanya kita pakai what about juga bisa ya What about having some lunch? What about some meatball? What about going there? What about riding motorcycle? Itu juga bisa Hanya variasi saja sebenarnya Next Accepting offers Ya Tentu saja Menerima sebuah tawaran Entah kalian menerima atau tidak Adalah suatu hal yang penting Sama pentingnya dengan Menanyakan tuh Bahkan lebih penting Ucapan apakah kamu terima atau tidak Bayangkan jika seseorang menawari kamu What about having some lunch? Terus kamu tidak tahu Bagaimana cara menerima atau cara menolaknya Kamu diam saja Can you imagine what happened? Dia hanya menunggu di sampingmu Karena kamu bingung cara menjawabnya Bayangkan itu Jadi Ungkapan untuk bisa menerimanya atau menolaknya Sangat penting Bahkan Dikatakan lebih penting daripada tawaran itu sendiri Karena ini bisa membuatmu Ditunggu oleh orang lain Here are some common expressions you can use Ini adalah beberapa ungkapan yang bisa kalian pakai Thank you I'd love to Saya mau Bukan saya cinta ya I'd love some Ini kalau ditawari suatu benda Entah minum Ya saya ingin beberapa Would you like some? Oke That would be nice Akan menyenangkan Ini berupa Sebuah jakan atau Ya boleh juga sih tawari sesuatu Thank you I would like Terima kasih Saya mau Jika tawarannya itu mempunyai pilihan Misalnya Would you like some drink? Yes Thank you I would like Saya ingin Okay Here are the examples of the situations Teguh berkata pada Leah May I get you something to drink? Bolehkah saya mendapatkan Mengambilkanmu sesuatu bodimung? Thank you I would like a cup of coffee Terima kasih Saya ingin secangkir teh And then in the other situation Linda said Would you like me To get you some food? Apakah kamu ingin? Ya Saya mengambilkan makanan untukmu That would be nice Thank you Boleh kamu tambahkan Misalnya disini That would be nice I would like Saya ingin apa Seperti contoh berikutnya May I offer you something to drink? Boleh saya tawari sesuatu untuk diminum? Thank you I would like soda Terima kasih Saya ingin soda Oke Let's go to the other examples Oh ya, sorry Let's go to the politically refusing offers Dengan sopan menolak sebuah tawaran Tentu saja tidak semua tawaran itu bisa kalian terima There are some reasons why you have to refuse the offers Ada beberapa alasan Kenapa kalian itu harus menolak sebuah tawaran Disini adalah bagaimana cara menolak sebuah tawaran itu dengan sopan Polat artinya sopan Ya, jadi jangan terlalu kasar kalau tawari sesuatu ya So, misalnya ada seorang cowok meskipun Ya, kamu tidak ada pesan Dia mengajak memakan malam misalnya Bagaimana sopan tidak menyakitinya Kamu harus bisa menolaknya dengan sopan Ya, ada beberapa cara Yang pertama adalah Oke Here is the expression Sometimes it is necessary to politically refuse and offer even if it is a kind one Kadang-kadang penting untuk dengan sopan nolak sebuah tawaran Bahkan itu jika tawarannya itu sesuatu yang baik In such cases Dalam situasi semacam itu Kasus-kasus semacam itu Use this process Gunakan ungkapan-ungkapan berikut to politically refuse offers Untuk menolak tawaran dengan sopan Say thank you Oke Ucapkan terima kasih Baik kamu menerima sebuah tawaran Ataupun tidak Boleh mengucapkan terima kasih akan lebih baik Thank you Thank you, but Terima kasih, tetapi I would like to Ini yang paling sering biasanya dipakai I'd like to Saya mau, tapi Yes Provide a reason Why you want to refuse and offer Rather than just saying no Sediakan sebuah alasan Kenapa kamu ingin menolak sebuah tawaran Ya, daripada hanya mengatakan no Just I told you There is a boy That said to you Can we have dinner together tonight? I would like to But Saya mau sebenarnya But I have a lot of work to do For tomorrow Saya punya banyak PR untuk saya kerjakan besok Well This is because You cannot Just accept all offer that is given to you That's very kind Ya Itu baik sekali Unfortunately Sayangnya I Blah 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 Okay Try to make some excuses Some Ya To Refuse the offers Example of using polite refusals Contoh menggunakan penolakan yang sopan in dialogue Example here Jonah said Would you like some chocolate? Mau coklat? Leah said Thank you But I am on a diet Terima kasih Saya diet sekarang Oke Yang kedua misalnya How about a cup of tea? Kalau secangkir teh gimana? I'd like to Saya mau Unfortunately Sayangnya I am late for meeting Setelah untuk rapat saat ini How about some coffee? Kalau kopi gimana? No thank you I still have some on my desk Tidak terima kasih Masih ada di Mejaku sana Jadi di meja kerjaku masih ada kok Misalnya ditawari untuk minum kopi Well That's the end Thank you